PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2016 Para perajin logam di Kabupaten Tegal kami siang. Mereka khawatir akan terpuruk karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia secara bebas. Para perajin logam cemas karena kualitas produksi mereka jauh di bawah kualitas barang-barang impor karena masih menggunakan proses manual serta bahan yang digunakan jauh dari sempurna. Belum lagi harga barang-barang impor jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lokal di Kabupaten Tegal. Karena dari negara asing itu akan turun ke Indonesia. Sedangkan kami selaku usaha kecil itu hanya bisa memproduksi dengan ala kusin ala kadarnya ya pohon hubungan dari pemerintah untuk dibina biar hasil produksinya itu lebih bagus biar bisa bersaing dengan negara-negara Asia. Kekhawatiran juga datang dari perajin aksesoris dan onderdil motor di Desa Kajian Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Menurutnya para perajin belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN karena kualitas produksinya masih jauh dibandingkan produk-produk luar negeri. Kalau ada produk lokal, ya bagus, sama. Kira-kira mampu bersaing dengan produk luar enggak? Mampu ya enggak lah. Karena luar, luar, canggih, hijak, ini manual. Berarti nanti bisa merugikan penerahin lokal ya? Pengusaha konveksi lokal di Kabupaten Semarang juga pesimis menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Hasil produksi mereka sulit bersaing dengan produk asing karena tingginya biaya produksi. Itu kita dari produksi sama bahan, itu habisnya kurang lebih hampir 60. 60 itu kita biaya produksi. Tapi kalau ternyata di lapangan, itu dia itu jualnya itu harganya di bawah produksi. Tak hanya karena tingginya biaya produksi, perajin konveksi juga mengeluhkan sulitnya memasarkan produknya. Untuk menyiasati jenuhnya pasar dan persaingan harga, para perajin mencoba meningkatkan kualitas hasil produksinya. Pokoknya kita berusaha, kita bersaing secara sehat, dan mudah saja nanti kita juga mampu bersaing sama negara-negara lain lah Pak. Pokoknya hasil produk kita berkualitas seperti laku tuh Pak. Menghadapi pasar bebas ASEAN, sejumlah perajin akar kayu jati di desa Jumoyo, kecamatan Salamagelang telah mempersiapkan diri. Sayangnya para perajin khawatir bersaing dengan produk asing karena tingginya harga bahan baku. Kalau kendala itu, ya itu, tadi masalah harga tidak bisa menyesuaikan karena material selalu naik dan para pembeli maunya yang murah, maunya nggak naik gitu. Meski saat ini sopi order, perajin masih tetap berkreasi untuk mempersiapkan pesanan yang biasanya datang di bulan kedua awal tahun 2016 ini. Saat ini, berbagai hasil karya kerajinan ini dijual dengan harga antara 200 ribu rupiah hingga 15 juta rupiah tergantung model dan kesulitan dari para pemesan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.